Saya dari Desa Rawosari, Kedamatan Gubo, Kabupaten Gubogan. Saya mengajar, juga merangkap kepala sekolah, juga merangkap kebun, Mbak. Mengajar gimana, Buzri? Kepala sekolah, Mbak. Diterima mengkiri dua rawosari, Mbak. Buah ini ilmu yang paling sulit. Ya, pertanyaannya, Mbak, Buzri. Yang kami tanyakan, untuk mengatasi, untuk memberikan solusi, karena dari orang tua itu nggak sulit, Mbak. Sudah saya alatkan, pakai master, podcast, sudah saya serpkan, tapi nggak sulit gitu, Mbak. Ya, jelak-jelak. Iya, Pak. Mas benar, aku ya. Sosok-sosok ngunduk, ya. Sengit aku ya, Pak. Saya kasih dari, sudah saya kawal, Mbak. Tapi 5 orang, 5 orang, 5 orang, 5 orang, 5 orang, 5 orang. Iya, iya. Tapi orang tua itu menghubung, karena maknya itu sendiri sudah besar lagi, Mbak. Iya, iya. Orang tuanya yang anu itu masih penuh di suruh keluar, nggak tahu, nggak pakai master. Jadi itu, anu, kendara saya seperti itu, Pak. Oke, wes. Gini aja, gini aja, Bu. Gini, lah. Iya, nggak apa-apa. Jenengan nanti ketemu sama anu, mau nggak, sama Bu Bupati. Bursa, nih. Nah, itu dengan Bursa itu, jenengkan bisa minta tolong. Bu, saya minta Satpol PP. Oh, no. Taruh di situ, orang tua, kayak dibuatin aturan Bapak, Ibu, silakan diantar. Bapak, Ibu, saya kasih kesempatan, anter hanya 2 hari. Oh, no, nggak apa-apa, Bu. Hanya 2 kali, kalau perlu 2 kali aja. Setelah itu, serahkan kepada saya, Insya Allah, anak-anak ini sudah bisa mandiri. Nggak usah takut. Nanti saya minta nomor teleponnya, kalau nanti ada kesulitan, saya yang akan komunikasi dengan orang tua. Gitu, Bu Sri. Jadi, Daku Dusir. Anak TK-nya itu, terus formasinya itu setiap kali. Jenengan mengajar berapa orang? Katanya 7,5. Wih, oke, oke. Terus, jenengnya cara mengajarkan protokol kesehatan sama anak-anak, gimana? Harus pakai master, kalau nggak pakai master, masuk pulang. Oh, ya, ya, ini jenis-jenis dulu ya, protokol kesehatan, ya. Terusnya memang kelihatan teman balik, Pak. Kelihatan, Bu. Kelihatan, kelihatan. Ya, 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 ya. Bu, ini TK-nya negeri apa, swasta? Swasta, Pak. Swasta. Nah, itu anak-anak, anak-anak bayar apa nggak? Cuma 25 ribu, Pak, per bulan. Oh, ya, bagus. Kalau bisa, mana digratiskan. Ya, itu, anu mau membayar honor, pulang-pulang itu, Pak. Oh, lah, sebenarnya yang bayar honornya apa? Daerah, daerah jengan murid, Pak. Oh, daerah jengan murid, ya, ya. Terus jengan bayarannya berapa? 1.500.000 seperti kasih itu, Pak. Oh, alah, 1.500.000 jengan. Ya. Waduh, Bapak, Ibu, Ibu itu luar biasa, ya. Bapak, Ibu. Bapak, 5 tahun, Pak. Sama saja. Berapa? Bapak, 5 tahun. Bu Sri luar biasa dan ternyata dengan bayaran yang seadanya, gitu. Tapi semangatnya nggak pernah berhenti. Oke, semangat terus, ya, Bu, ya. Luar biasa ngelihat Bu Sri Ati. Mau tak kasih laptop kok ya, apa, butuh laptop, gitu. Sepeda. Hah? Sepeda. Apa? Sepeda. Sepeda? Ya, ma'am, saya. Saya mau jalan kaki, sayang. Oke, oke. Saya beli sepeda mau ya? Ya, mau. Oke. Oke, apa yang saya pakai sepeda, Bu Guru? Waduh, Bu Guru I love you lah pokoknya. Wah, top tenan nih, Bu Guru. Oke, saya nanti minta nomor teleponnya jengan, ya. Ya, dari Panitia. Ya, top ini lah. Oke, Bu Sri Ati, matenul. Lebat. Sepeda. Pak Tewa kalau sepeda itu biasanya kalau Pak Jogowi suruh Hanun menghapalkan Pancasila dulu ini biasa. Apa, apa, apa. Ayo, coba, satu. Saya jatuh, Pak. Apa? Saya jatuh, Pak. Muridnya apa gitu ya? Coba, jengan, ayo. Satu, satu, satu. Satu, Pancasila. Satu, kegunganan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan berada. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, pengayatan yang dipimpin oleh lima kebijaksanaan dalam pengusahaan perwakilan. Lima, keadilan sosial di seluruh rakyat Indonesia. Wah, lah kalau ini enggak hanya sepeda. Sepeda plus tak tambahin uang. Ya, Alhamdulillah. Ya, baik. Ya, pokoknya ibu guru kita tenang lah. Eh, hebat, hebat. Eh, itu mahasiswa dengerin semuanya kalian ya. Tanpa ada busri hati akan mau jadi apa coba. Baik. 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 selamat menikmati